Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat di akhir tahun ini melebur ribuan belangko ijazah tingkat SD dan SMP menggunakan mesin pelebur kertas. Hal ini dilakukan guna antisipasi penyalahgunaan ijazah palsu. Sejak dikeluarkannya peraturan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan belangko ijazah yang wajib dimusnahkan. Belangko-belangko ijazah SMP maupun SD di Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat kali ini tidak lagi disimpan melainkan dilakukan pemusnahan. Belangko ijazah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat yang dilakukan pemusnahan ini merupakan belangko ijazah dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat Dahlan mengatakan, pemusnahan ribuan belangko ijazah SD dan SMP ini baru pertama kali dilakukan. Sebab ini mengacu pada aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena belangko ijazah merupakan dokumen negara dan juga sebagai antisipasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum nakal. Dalam pemusnahan belangko ijazah ini terdapat 2049 belangko ijazah yang dimusnahkan dengan cara dilebur menggunakan mesin dan dibakar. Bahkan dalam pemusnahan belangko ijazah ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga disaksikan oleh Kapal Sektung Kalilir Agung Herwibowo. Ini belangko, belangko artinya ijazah sisa daripada ijazah yang tahun 2019, 2020, 2021, ini sebanyak 2049 lembar. Nah, sepertinya ini kita memusnahkan. Kenapa ini dibusnahkan? Kita dikhawatirkan. Belangko ini kan belangko dokumen negara. Kita takut disalahgunakan. Dengan adanya pemusnahan ribuan belangko ijazah SD dan SMP ini juga merupakan upaya pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dalam meminimalisir terjadinya ijazah palsu. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.